Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Nama saya Nova Lali, NIMP200204035 dari Teknik Listrik 1B Nah materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai saklar listrik Nah apa itu saklar listrik? Saklar merupakan suatu pemutus dan juga penghubung arus listrik atau aliran listrik Penggunaan saklar selain untuk jaringan listrik arus kuat Saklar berbentuk kecil juga dipakai untuk alat komponen elektronika yang berarus lemah Saklar listrik itu sendiri dapat digolongkan dari berdasarkan jumlah kondisi yang dimilikinya Jumlah dari kontak dan kondisi yang dimiliki tersebut biasanya disebut dengan istilah all and throw Secara sederhana saklar terdiri dari dua bilah logam yang menempel pada suatu rangkaian Dan bisa terhubung atau terputus sesuai dengan keadaan sambung atau on dan putus atau off dalam rangkaian itu Material kontak sambungan umumnya dipilih agar supaya tahan terhadap korosi Kalau logam yang dipakai terbuat dari bahan oksida biasa Maka saklar akan sering tidak bekerja Nah untuk mengurangi efek korosi ini Paling tidak logam kontak harus disepuh dengan logam anti korosi dan anti karat Next lanjut ke keadaan saklar Nah disini ada dua yaitu keadaan membuka yang pertama atau normally open Ketika keadaan membuka ini dapat membuat tegangan arus listrik atau aliran dari arus listrik ini terputus Yang membuat arus listrik tidak dapat mengalir karena saklar membuka Nah simbolnya seperti ini Yang kedua yaitu keadaan tertutup atau normally close Ketika keadaan tertutup maka akan terjadi tersambungnya aliran listrik atau arus listrik yang tersambung dan dapat memberikan arus listrik Dan simbolnya seperti ini Next Ke fungsi saklar Fungsi saklar itu yang pertama sebagai alat yang dapat memutus dan juga menyambungkan arus listrik yang ada di dalam rangkaian Yang kedua untuk mengatur arus listrik yang masuk dan keluar Dan yang ketiga untuk memberikan kenyamanan ketika ada hal yang tidak diinginkan Jenis-jenis saklar listrik Jenis-jenis saklar pada dasarnya diberikan menjadi tiga Yang pertama saklar manual yang kedua saklar mekanik dan yang ketiga saklar otomatis Nah disini saya akan menjelaskan saklar manual terlebih dahulu Saklar manual menurut penggunaannya untuk instalasi penerangan dan instalasi tenaga Macam-macam saklar manual yang digunakan untuk instalasi penerangan menurut hubungannya antara lain Saklar tunggal Saklar seri Atau ganda Saklar tukar dan saklar silang Ada empat Nah yang pertama saklar tunggal Apa itu saklar tunggal? Apa itu saklar tunggal? Sesuai dengan namanya saklar tunggal ini hanya dapat digunakan untuk menghidupkan atau mematikan suatu kelompok beban saja Dalam hal ini adalah beban penerangan atau lampu listrik Nah yang kedua saklar seri atau ganda Saklar ganda adalah saklar yang memiliki dua kontak hubung Dimana keduanya bisa difungsikan sendiri tanpa terganggu dengan fungsi lainnya Biasanya saklar seri ini digunakan untuk penerangan dua ruangan dengan menggunakan satu area saklar Misal saklarnya ada di ruangan dapur dan kita akan menyalakan ruangan kamar mandi dan dapur Di dalam satu ruangan Di dalam satu area saklar Nah sehingga digunakan saklar ganda atau seri ini untuk menghemat biaya dan juga pemasangannya Nah yang ketiga ada saklar tukar Saklar tukar ini jenis saklar yang memiliki dua kontak hubung saling bertukaran Sebenarnya secara prinsip kerja saklar tukar hampir sama dengan saklar tunggal Namun perbedaannya saklar tukar memiliki tiga lubang Dua kontak hubung yang dapat diatur sedemikian rupa Dan ini adalah contoh terbaik dari SPDT Nah yang terakhir ada saklar silang Saklar silang ini saklar yang secara konstruksi merupakan gabungan antara dua buah saklar tukar Yang digambung menjadi satu Saklar ini memang jarang kita temui karena memang saklar jenis ini Digunakan pada tempat-tempat tertentu saja Biasanya digunakan pada ruangan yang luas dan memiliki banyak ases pintu masuk Misalnya seperti aula, masjid, dan lain-lain Nah simbol dari skema instalasinya seperti ini Saklar tunggal, saklar seri tukar, dan saklar silang Bisa dilihat Oke next Nah prinsip kerja saklar tunggal Ganda, tukar, dan silang Yang pertama saklar tunggal Nah prinsip kerjanya Cara kerjanya yaitu Yang Kabel warna merah ini Yaitu pasal dari sumber Dan yang warna pink ini Pasal dari saklar Nah jadi Ini dalam keadaan off saklarnya Sumber masuk Dan ketika ditekan Maka arus listrik akan terhubung Dari kondisi NO menjadi NC Dan arus listrik masuk Ke lampu Dan lampu pun menyala Nah yang kedua Saklar ganda Cara kerjanya yaitu Ketika Ruangan tamu ini Ditekan Maka arus masuk Merubah kontak dari NO menjadi NC Dan Lampu yang di ruang tamu pun menyala Dan kita Akan menyalakan lampu yang diteras Kita tekan Saklarnya Maka harus masuk Dan menghidupkan lampu di Teras Nah ketika kita mau mematikan salah satunya Ditekan saja yang di ruang tamu Maka mati yang di ruang tamu Kontaknya akan terputus Menjadi NO Jadi NC menjadi NO Nah next Ke saklar tukar Nah untuk saklar tukar itu Cara kerjanya Kondisi lampu masih mati Ini yang pertama Nah ketika saklar 2 ditekan Maka tuas akan berpindah ke kiri Sehingga arus listrik Dari saklar 1 menuju Saklar 2 Dan menyalakan lampu Untuk mematikannya dapat dilakukan Melalui saklar 1 Ataupun melalui saklar 2 Nah kalau yang saklar silang Ini pada tiap-tiap saklar akan memiliki Satu kutub bertegangan Dan satu kutub tidak bertegangan Ketika tuas salah satu saklar ditekan Maka pada saklar itu Sendiri akan memindahkan kutub yang bertegangan Menjadi tidak bertegangan Dan sebaliknya pada saklar lainnya Inilah yang menyebabkan lampu penerangan Dapat dinyalakan dari berbagai tempat Dari saklar 1, saklar 2, ataupun saklar 3 Jadi intinya saklar silang itu Kombinasi dari dua saklar tukar Yang dioperasikan dengan satu tuas Saklar silang hanya dapat beroperasi dengan baik Bila dipadu dengan dua saklar tukar Saklar silang dapat menyalakan Dan memadamkan lampu dari tiga tempat Sampai Yang berlainan Next Ke saklar mekanik Nah saklar mekanik itu Merupakan saklar yang bekerja Karena terjadi kontak fisik Sehadap saklar seperti sentuhan Tekanan, ataupun perpindahan Nah saklar ini memiliki beberapa jenis Yang dibedakan berdasarkan Beberapa faktor Seperti prinsip kerja Jumlah kontak Jumlah sumber Dan status koneksi Cara penggunaan dan konstruksinya Serta yang lainnya Nah di saklar mekanik ini Ada beberapa contohnya Yang pertama SPST Single pole single throw Apa sih itu? Nah yaitu Suatu saklar on off Yang paling sederhana Jangan hanya memiliki Dua terminal saja Contohnya saklar listrik on off Pada lampu Nah Yang kedua Itu ada SPDT Single pole double throw Yaitu salah satu jenis saklar Yang memiliki Tiga terminal Saklar jenis ini Dapat digunakan Sebagai saklar pemilih Contohnya Saklar pemilih Tegangan input adapter Yaitu 110 Volt Atau 220 volt Nah Yang ketiga Ada DPST Double pole single throw Yakni Sebuah saklar Yang memiliki Empat terminal DPST Ini dapat Dapat diartikan Sebagai dua saklar SPST Yang dikendalikan Dalam satu mekanisme Nah selanjutnya Ada DPDT Double pole double throw Yaitu Suatu jenis saklar Yang memiliki Enam terminal DPDT Dapat diartikan Sebagai dua saklar SPDT Yang dikendalikan Dalam satu mekanisme Nah yang terakhir ini Ada SP6T Atau single pole Six throw Yaitu saklar Yang memiliki Tujuh terminal Yang pada umumnya Berfungsi sebagai Saklar pemilih Jenis saklar ini Banyak ditemui Dalam rangkaian adapter Yang dapat memilih Berbagai tegangan output Misalnya Pilihan output 1,5 volt 3 volt 4,5 volt 6 volt 9 volt Dan 12 volt Nah berikut adalah Simbol saklar Berdasarkan jumlah Fold dan throw Nah yang terakhir ini Ada saklar otomatis Saklar otomatis Saklar otomatis adalah Saklar yang bisa memutus Dan menghubungkan Arus listrik secara otomatis Suatu peralatan listrik Yang menggunakan teknologi sensor Untuk mendeteksi getaran Cahaya atau suhu Yang terdapat dalam saklar tersebut Saklar jenis ini Biasanya diterapkan Di lampu penerangan jalan umum Atau PJU Menggunakan potosel Nah seperti ini Potosel Jadi saklar otomatis ini Bergantung pada cahaya Kalau menggunakan potosel Cahaya matahari Nah ketika Cahaya mataharinya Sudah terbenam Maka Lampu PJU nya Akan menyala otomatis Dan ketika Matahari terbit Maka lampu itu pun Padam Atau mati Jadi seperti itulah Kesimpulan Dari saklar otomatis ini Nah sekian Terima kasih Mohon maaf Jika banyak salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati